KBR PRIME, PODCAST FOR CURIOUS MIND Hai semua, ketemu lagi di What Trending bareng Lea Baneza. Lea nih hari ini mau ngomongin soal THR selalu kurang. Gimana sih kelolanya? Nah, lebaran sebentar lagi. Eh, marah nyanyi. Gimana nih, udah pernah dapet tunjangan hari raya atau THR belum nih? Dari perusahaan atau tempat-tempat kalian kerja? Atau malah THR-nya udah habis nih? Waduh, jangan sampai udah habis duluan ya sebelum lebaran. Kan jadinya nombok ya. Nah, kalau dari pemerintah nih, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta perusahaan gak mangkir memberikan hak THR kepada pekerja. Menurut Ma'ruf, pemberian THR ini bukan sekedar demi kebaikan buruh, tapi juga demi kepentingan perusahaan dan menjaga hubungan baik pengusaha dan pekerjanya. Tapi gimana dong dengan implementasi pemberian THR-nya? Kan udah mau lebaran nih kan? Nah, dari Kementerian Ketenaga Kerjaan sih ngeklaim kalau mereka itu mengoptimalkan pembayaran THR. Malah, mereka udah dapet ratusan konsultasi dari perusahaan dan buruh. Ingat ya, berdasarkan aturan, THR harus dibayarkan maksimal 7 hari sebelum hari raya. Pembayarannya juga penuh dan tidak boleh dicicil. Tapi, kalau udah dapet THR, gimana nih ngelolanya biar gak habis begitu aja bak hilang di telan bumi gitu? Nah, kalau ngelansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebenarnya sah-sah aja sih kalau kamu mau memenuhi keinginan atau ekspektasi kamu ketika kamu mendapatkan uang THR nih. Tapi, ada baiknya nih kalau kamu mendahulukan THR untuk kewajiban-kewajiban keuangan kamu dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang dianggap lebih utama atau important kali ya. Nah, jangan sampai nih setelah kamu mendapatkan THR, malah terjerat utang karena kekurangan dana. Nah, dari PHK OJK juga menyarankan kalau 10% THR yang kamu terima ya kalau bisa gitu ya ditabung. Tapi, ya kadang ya boroboro buat ditabung. Buat kasih angpau atau salam tempel THR ke bocil-bocil aja sampai beli hampers-hampers buat lebaran aja kadang ngerasa suka gak cukup gak sih? Nah, gimana dong tuh? Tenang, kita mau obrolin tapi setelah komen netizen plus 6-2 berikut ini. Yang pertama, at an-x-x. Ada yang mengenal tradisi dari amplop lebaran belum? Udah dikasih THR? Tradisi amplop lebaran yang berisi uang THR bagi umat muslim yang ingin merayakan dengan penuh sukacita dan begitu harmonisasi. Atko-X-X. Aku yang gak dapet THR karena katanya udah gede. Dah lah, tapi tetep bersyukur masih dikasih kesehatan. Atvin-X-X. Mudah-mudahan dapet THR banyak. Amin. Atit-X-X. Amplop dikit isi banyak. Itu yang aku mau bang. At-suk-X-X. Enak sekali ya yang dikasih. Gue mah gak dikasih sama sekali. At-zak-X-X. Aku yang udah gak pernah dapet THR lagi setelah lulus sekolah. At-R-X-X. Walaupun gue amplopnya isinya sedikit semua, tapi gue tetep bersyukur. At-O-T-H-X-X. Siapin QR e-wallet. Kalau mau kirim hampers juga boleh. At-Isla-X-X. Aku belum siapin hampers untuk semua. Deadline aku sampai kapan. At-Vita-X-X. Makanya aku lagi siapin hampers snack-snack buat THR bocil karena lagi males nuker duit. At-Ihiri-X-X. Persiapan lebaran. Ceritanya mau bikin hampers buat bocil-bocil. Jangan lupa siapin dulu tempatnya. Ini reusable. Dan bocil pasti senang dapet ini. Yang terakhir etap PXX. Lumayan bikin ayem. Udah siapin baju lebaran buat anak. Uang bulanan buat dia. Top up saldo. Siapin hampers. Sisanya tinggal dihemat-hematin aja buat hidup. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Sebelum kita bahas gimana cara memanage keuangan khususnya THR. Yuk kita tanya-tanya dulu ke warga plus 6-2. Cukup gak sih THR buat tradisi hampers atau bagi-bagi angpau buat bocil-bocil? Pertama nih ada dari Mbak Santi. Mbak Santi pertama mungkin mau nanya dong. Gimana sih Mbak Santi biasanya memanage THR yang didapat nih? Biasanya dianggarin buat apa aja sih? Kalau THR ya, biasanya sih paling yang pasti buat orang tua. Terus buat sama, kan ada yang kerja di rumah juga. Sama, biasanya sih sama orang-orang sekitar sih. Kayak kalau yang suka antar jemput anakku sekolah. Terus untuk tukang sampah. Terus yang ada jaga parkir di rumah gitu. Yang tradisi bagi-bagi THR dan hampers sendiri tuh punya gak sih? Kalau aku sih ada, kalau biasanya THR plus suka ngasih sembako ya. Kalau buat yang memang mereka yang butuh sama. Kalau hamper sih biasanya paling kasih untuk kakak ipar, buat ibu mertua sama teman-teman ada beberapa teman-teman dekat atau saudara gitu. Kebetulan kan juga aku jualan kue jadi ya bagi-bagi lah. Karena kan tetangga juga cuma nyium wangi-wanginya. Jadi ya kita bagi-bagi juga kalau udah pas mau lebaran gitu. Mbak, biasanya kalau misalnya tradisi-tradisi itu THR-nya cukup diambil dari THR atau sampai ke misalnya gaji atau tabungan gitu gak? Enggak sih kalau aku cukup alhamdulillah dari THR aja. Karena memang maksudnya peruntukannya untuk kesana. Kalau Mbak Santi sendiri merasa untuk kebutuhan merayakan lebaran cukup besar gak? Lumayan sih, lumayan lebih besar dibanding pengeluaran bulanan biasanya ya. Karena kan memang kita kan juga maksudnya disitu bulan berbagi juga ya gitu. Jadi dari selama bulan Ramadan itu kan juga kita lebih meningkatkan apa namanya berbagilah kepada orang sedekah gitu kan. Bulan berbahaya. Mbak, tapi selama mungkin lebaran dan Ramadan kemarin Mbak Santi ini tipe orang yang bisa mengontrol pengeluaran buat lebaran atau cenderung yaudahlah ya setahun sekali ini apalagi yang lebaran? So far sih masih bisa kekontrol ya. Enggak yang sampai ekstra banget sampai yang harus maksa-maksain gitu enggak sih. Cukup lah. Oke, makasih Mbak Santi. Iya, sama-sama. Nah, tadi kan kalau Mbak Santi masih cukup nih kebutuhan lebarannya dari THR. Beda nih sama Kang Paul yang ngerasa udah ngontrol pengeluaran. Tapi ya kalau pulang kampung mesti mempersiapkan dana dari jauh-jauh hari juga. Kang Paul, lo yang mau nanya nih gimana sih biasanya Kang Paul ini memanage THR dari yang didapat untuk lebaran nih? Biasanya dianggarin buat apa aja nih Kang? Ya, selain buat beli baju tentunya buat baju anak-anak, kita biasanya beli kue buat dibagi-bagi ke orang tua, ke ada mbaknya kan di rumah juga. Biasanya sih gitu terus sama angpau. Oke. Buat ponakan. Nah, kalau tradisi angpau dan hampers mungkin punya enggak Kang Paul? Kalau hampers sih enggak ya, tapi kalau angpau ya. Hampers itu kan kalau kue-kue ya sih tapi enggak spesifik. Biasanya kita kalau pulang kampung bawa sih buat ibu mertua. Oke. Nah, kalau yang angpau sendiri nih Kang Paul, kalau ngasih angpau tuh biasanya sampai seberapa besar? Dilihat sama usianya juga ya biasanya. Kalau memang udah dewasa, kalau misalkan dia udah kuliah, biasanya kita budgetin lebih besar dibanding yang adek-ade kecilnya gitu. Kalau yang adek-ade kecilnya biasanya 2 ribuan atau 5 ribuan gitu? Berapa lembar gitu? Iya betul. Tapi ya nominalnya masih di bawah 50 ribu lah kalau yang kecil-kecil. Karena kan uang jajan aja, bukan uang saku. Kayak yang udah kuliah. Oke. Tapi selama ini mendapatkan THR saat lebaran, itu biasanya cukup atau dana lebaran tuh harus sampai ngambil ketabungan tuh Kang? Kalau sekedar untuk bagi-bagi cukup sih, tapi kalau memang untuk biaya mudik dan lain-lain ya pasti ngambil tabungan juga. Nah, biasanya kalau Kang Paul sendiri tipe yang kalau lebaran tuh yaudahlah ya setahun sekali gitu, jor-joran aja gitu. Atau tipe yang masih nggak masih dikontrol nih karena bulan depan masih ada kebutuhan atau apa gitu? Nyiapin tapi memang dibajetin, tapi nggak berlebihan. Oke, berarti tetap ada dikontrol ya? Iya, ada kontrol. Oke, makasih Kang Paul. Sama-sama. Kalau kata Kaliana, ya namanya juga saun sekali ya. Jadi ya dipakai aja deh THR-nya buat kebutuhan lebaran. Mulai dari hampers bagi-bagi THR sampai membeli segala kebutuhan lebaran. Kak Liana, boleh dong diceritain gimana sih biasanya Kak Liana ini memanage THR yang didapat gitu? Biasanya tuh dianggarkan atau digunakan buat apa aja nih? Biasanya THR emang dikhususin buat momen lebaran aja. Jadi ya pastinya abis aja THR-nya. Nah, tapi Kaliana tuh punya tradisi untuk membagi-bagi THR ke bocil-bocil atau mungkin hampers nggak sih? Dan apakah tradisi ini tuh memakan gaji bulanan atau sampai ke tabungan? Atau ya cukup lah dari THR aja gitu? Nggak sih, biasanya dari THR aja emang udah dianggarin. Buat kebutuhan lebaran THR, jadi semua yang buat hampers, buat ampau dari uang THR termasuk beli-beli ya kebutuhan lebaran. Nah, menurut Kaliana sendiri seberapa besar sih kebutuhan Kaliana selama merayakan lebaran? Pasti nih kat ya, karena momennya kan sekali, setahun-setahun sekali. Jadi ya THR dikhususin buat itu, asal jangan lebihin dari, kita ambil tabungan aja sih. Kalau masih dari gaji-gaji ya masih nggak masalah, tapi kalau di tabungan, diusahakan jangan. Kalau soal kontrolnya gimana tuh Kak? Ya ini momen setahun sekali, apakah Kaliana ini bisa mengontrol pengeluarannya gitu? Atau Kaliana ya cenderung yaudahlah ya setahun sekali ini gitu? Cenderung yang yaudahlah setahun sekali ini, jadi ya mikir yaudahlah setahun sekali ini gitu. Jadi lebih dari THR pun ya nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih Kaliana. Certified Financial Planner dan founder daya uang Indonesia Meta Anggriani tidak memungkiri kalau Ramadan dan lebaran itu memakan banyak sekali pengeluaran. Apalagi ada tradisi macam bagi-bagi hampers dan THR. Tapi kalau kata founder daya uang Indonesia ini, ada loh cara mengontrol pengeluaran. Sekaligus menyesuaikan anggaran bagi-bagi hampers dan angpau ke anak-anak. Bisa sesuai sama THR yang kita dapat. Mbak, aku mau tanya terkait dengan lebaran nih mbak. Biasanya kan lebaran itu kita mendapatkan THR dan gaji gitu ya mbak. Misalnya kita dapat masukan tuh double gitu. Nah, tapi kan ada tradisi-tradisi seperti memberikan uang atau angpau dengan anak-anak atau orang tua. Juga ada tradisi mungkin memberikan parsel gitu. Nah, kalau dari sisi pengelolaan uang nih mbak, gimana sih Mbak Meta ini melihat tradisi-tradisi ini gitu? Kalau aku sih ngerasainya tradisi itu sebenarnya bagus-bagus aja gitu ya. Kayak misalnya tradisi memberikan uang atau angpau ke anak-anak atau ke keluarga lain. Itu sebenarnya ya mengajarkan kita untuk mengelola uang baik dari sisi orang tua yang mau memberikan angpau maupun dari anak yang menerima uang. Jadi mereka bisa juga belajar bagaimana sih uang angpau itu digunakan gitu ya. Nah, kalau untuk hampers kan sebenarnya itu adalah tradisi untuk memberikan perhatian ya. Artinya kita itu saling berbagi gitu ya. Berbagi ketika kita punya sesuatu, kita bisa membagi ke yang lain. Jadi kita berbagi kebahagiaan juga. Nah, tapi memang tradisi ini bisa dilanjutkan kalau memang kita mampu. Karena ibaratnya ini bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Artinya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Jadi yang penting itu kan sebenarnya, kembali lagi kalau kita bicara Ramadan gitu ya atau Lebaran. Itu kan kita bicara soal tenggang rasa, soal kita berbagi, soal kita mendapatkan berkah gitu ya. Jadi sebenarnya dengan gestur untuk memberikan perhatian aja itu sudah cukup gitu ya mendapatkan berkah. Artinya tidak perlu jorjoran gitu ya. Dan nominalnya harus disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi mau nilainya berapapun, berkahnya menurutku sih sama aja gitu ya. Cuma kalau misalnya pun memang tidak mampu, ya nggak usah dipaksakan. Karena kalau nggak ngelakukan itu kan nggak dosa juga gitu ya. Kira-kira gitu jawabanku tuh Mbak Lea. Oke, berarti kan ini sebenarnya tradisi yang baik gitu ya Mbak Meta ya. Tapi harus nggak sih Mbak misalnya tradisi memberikan THR ke orang tua, ke anak-anak. Atau mungkin bagi-bagi hampers ini harus pas atau harus cukup dari THR aja gitu. Menyesuaikan gitu. Nah benar, aku setuju. Jadi gini, yang namanya THR itu kan memang kita pendapatan tambahan untuk membiayai hari raya kita. Sebenarnya kan gitu ya idealnya. Nah jadi sebenarnya pengeluaran saat lebaran itu ya maksimum sebesar THR tersebut. Nah pengeluaran THR itu kan pastinya dibagi-bagi ya. Maksudnya, ya kita pasti dong yang wajib dulu. Kita harus bayar zakat, infak sedekah, dan lain-lain gitu ya. Lalu kita mungkin juga hitung berapa sih pengeluaran saat Ramadan, saat lebaran. Mungkin pengeluaran besar lainnya adalah mudik, kita kalau yang mudik. Lalu tentunya perayaan lebaran sendiri kan kita perlu ada makanan, segala macem. Nah itu yang perlu kita berhitungan. Kita alokasi dulu nih THR-nya berapa. Nah setelah itu baru nih kita mikir lagi apakah juga ada kebutuhan lain atau enggak. Kalau memang mau kita sisihkan sebagian untuk kebutuhan lain yang di luar lebaran, itu juga enggak apa-apa. Karena kan kebetulan nih kita dapat uang tambahan, enggak tiap bulan kita dapat uang tambahan kan. Nah jadi segala macem itu harus disesuaikan dengan THR yang didapat. Jadi saya sangat menyarankan pengeluaran lebaran itu maksimum ya sebesar THR. Jangan lebih. Kalau lebih artinya kita sampai makan tabungan yang lain, atau bahkan sampai ngutang. Nah ini sangat tidak disarankan. Syukur-syukur pengeluaran lebaran kita bisa cukup dari THR dan bahkan THR itu masih ada sisanya buat kita tabung. Itu akan sangat bagus sekali tuh mbak, gitu kira-kira. Oke, ini mbak ngomongin soal kelebihan budget. Mungkin kan kadang kayak tradisi THR hampers itu kan kadang enggak bisa dikendaliin ya mbak. Kita dapat misalnya banyak gitu kan. Akhirnya kita harus mengembalikan juga, eh malah makan dari uang tabungan atau sampai ngutang. Nah itu gimana tuh mbak, ngontrolnya? Nah memang sih kadang-kadang kita misalnya nih ya, misalnya kita udah budgetin, kita mau kasih hamper sekian. Terus kita kasih THR untuk anak-anak, ponakan-ponakan kita sekian. Dan di lalah namanya rejeki, tau-tau, tau bulan ini kita dapat banyak sekali hamper dari orang-orang yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Dan kita berniat membalasnya gitu kan. Yang ada budgetnya jadi over gitu kan. Nah sebenarnya sih saranku, ya memang mungkin kita ketika membuat budget itu jangan terlalu lepas gitu ya. Artinya kita juga kira-kira nih budget itu berapa per budget per hampersnya gitu. Apakah kita cukup kasih dengan nilai berapa? Sekarang 100-200 ribu tuh udah bagus banget kalau kadang-kadang dihiasnya gitu kan. Atau kita perlu yang sampai lebih gitu ya. Dan sekarang itu kan, dan kadang-kadang yang nilainya mungkin nggak terlalu mahal itu bisa di packaging dengan sangat indah juga. Jadi artinya perhatian itu tidak harus sama misalnya, oh saya dapat hampersnya bagus banget nih, saya harus membalas dengan yang bagus juga. Jangan terlalu dipaksakan seperti itu sih kalau menurutku. Atau kalau memang ternyata budget kita udah terpakai semua, udah habis, nggak apa-apa kita membalasnya di lain waktu gitu ya. Misalnya membalasnya ketika, aduh katakanlah kan juga gini ya. Katakanlah ketika hampers yang datang tuh datang kan mungkin udah belakangan mendekati hari raya. Kita udah pusing nih cari hampers daripada habis gitu kan. Atau mungkin kita udah nggak ada waktu lagi untuk cari-cari. Jadi artinya nggak apa-apa kita menunda membalasnya gitu. Mungkin sewaktu-waktu ketika misalnya, oh dia berulang tahun. Oke lah kita kirim aja kue ulang tahun atau yang ini lah ya, yang pas untuk dia gitu. Atau bisa juga kita tunda di lain waktu. Misalnya yaudah mungkin kita nggak kebuka kirim sekarang. Mungkin nanti pas idul kurban aja deh, idul hada aja kita kirimnya. Nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi artinya kita nggak perlu harus langsung membalaskan itu juga. Atau yaudah kita masukkan dia dalam list untuk hampers tahun depan. It's okay gitu. Jadi maksudku yang pentingan ketika kita diberikan, kita juga sudah mengucapkan terima kasih. Kita juga mendoakan kembali. Itu saja menurut saya udah perhatian balasan yang baik gitu ya. Jadi menurut saya jangan dipaksain. Nah kalau tadi, kalau bocil-bocilnya banyak. Ya itu tadi kita siapkan juga amplop-amplop tambahan gitu ya. Artinya maksudnya ya, in case aja misalnya tiba-tiba datang anak tetangga. Atau datang keonakan dari jauh yang nggak pernah ketemu. Atau ternyata, oh si ini udah punya anak lagi gitu kan. Jadi kita kan punya ekstra juga. Jadi lebihkanlah sedikit ya mungkin beberapa amplop gitu ya. Supaya kita juga ready untuk selalu siap gitu. Tapi balik lagi, jumlahnya sesuaikan dengan kemampuan kita. Sebenarnya kan kalau misalnya kita melihat angka THR itu kan pasti sudah ketahuan ya mbak. Karena itu kan berdasarkan gaji juga tuh. Nah perlu nggak sih mbak, THR itu pembagian untuk apa-apa-apanya itu perencanaannya tuh dibuat dari awal. Mungkin dari sebelum lebaran, jauh sebelum lebaran gitu. Dan apa mbak yang perlu diingat kalau kita mau bikin perencanaan buat THR itu? Jadi THR itu kan kita terimanya pada saat ya menjelang hari raya gini. Dengan jumlah yang udah ditentukan oleh peraturan ya, peraturan tenaga kerja. Nah jadi artinya kita bisa ngitung jumlahnya. Dan kita perlu ingat juga dari sisi perencanaan keuangan. THR ini adalah penghasilan tambahan tahunan. Jadi kita tuh ibaratnya kita dapat uang tambahan tahunan yang bisa kita kelola. Bahkan bukan hanya untuk kebutuhan lebaran tapi juga untuk kebutuhan tahunan kita gitu ya. Jadi misalnya nih, kita apalagi jauh-jauh hari kan kita udah tahu nih kita bakal dapat THR sekian. Kita bikin budget pertama oke budget yang perlu dulu buat lebarannya gitu kan. Kayak nanti kira-kira bayar zakat sekian, bayar-bayar tadi ya mungkin kebutuhan lebarannya apa aja sih gitu kan ya. Mau budget hampers berapa, mau budget THR bocil berapa, budget THR untuk orang-orang yang bekerja sama kita itu juga perlu gitu kan. Terus nanti mungkin ada moodi, itu komponen-komponen besar yang harus kita budgetin dulu gitu. Lalu abis itu kita ngeliat juga apa ada kebutuhan tahunan lain sih yang perlu dibiayai gitu ya. Misalnya nih simple, THR kan cuma sekali. Nanti pada saat itu ada kita harus berkorban uangnya dari mana. Bisa nggak kita sisihin itu juga dari THR misalnya. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan lain. Atau mungkin oh iya bentar lagi ada liburan tengah tahun, summer break mungkin mau liburan. Atau mungkin anak sekolah masuk gitu kan. Atau mungkin nanti ada bayar pajak PBB atau mungkin mau bayar pajak kendaraan. Itu kebutuhan-kebutuhan itu yang bisa kita hitung juga sebenarnya ya. Jadi kita ngeliat kalau misalnya porsi itu bisa dibiayai sebagian dari THR tentunya itu akan meringankan gaji kita pada saat kita harus membayar itu. Jadi alangkah baiknya bila THR itu juga kita budgetin bukan hanya untuk kebutuhan Ramadan dan Hari Raya. Tapi juga untuk kebutuhan lain sehingga sebagian kita sisihkan untuk ditabung. Sehingga tabungannya itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain itu gitu ya. Itu yang sangat saya sarankan gitu. Jadi pertama memang kita harus buat budget dulu tadi kan untuk Hari Raya berapa. Untuk Ramadan sendiri misalnya Ramadan nih ya misalnya berapa kali sih kita mau bikin acara BookBur. Nah itu kan kadang-kadang juga ngambil dari THR itu ya. Nah jadi dan kadang-kadang mungkin yang menjadi challenge itu adalah THR kan baru muncul kira-kira sepuluh minggu atau tujuh hari lah sebelum Hari Raya. Sementara kebutuhan Hari Raya kadang udah duluan gitu kan. Kayak kita mau beli tiket mudik duluan kan biar gak keburu-buru habis gitu kan. Jadi kadang-kadang perhatikan juga kadang-kadang banyak orang mungkin nombok duluan nih sebelum THR-nya turun gitu. Jadi ketika THR turun tau-tau udah habis gitu kan. Nah jadi ini yang harus kita perhatikan. Mbak tapi kalau kayak tadi misalnya uang THR dipakai buat beli tiket atau apa gitu udah dipakai duluan gitu ya. Itu perlu gak sih Mbak pada saat kita dapet THR ya uang yang tadinya kita ambil tuh di-replace digantikan gitu dengan uang THR yang gak ada. Betul. Betul dong. Jadi misalnya nih saya beli tiket duluan ya berapa misalnya beli tiket 3 juta misalnya gitu ya misalnya. Kan kita pake tabungan dulu. Ya tabungan itu kan pasti ada tujuannya juga dong saya tabungan itu buat apa. Kecuali memang itu sudah punya tabungan liduran atau tabungan mudik ya gak apa-apa kalau itu dipakai. Tapi artinya kan kita juga akan menyiapkan mudik berikutnya ya kan. Jadi kita akan selalu mengisi tabungan tersebut gitu kan. Jadi artinya menurutku kalaupun katakanlah kita tuh ibaratnya kita mengijon gitu ya THR-nya gitu ya. Udah beli baju baru duluan, udah beli tiket duluan. Jadi ketika THR terima ya itu untuk udah dialokasikan. Jadi sisanya berapa nih yang buat dipakai gitu ya. Supaya apa. Kita ingat setelah lebaran kehidupan itu tetap berlanjut. Dan kita bisa ngeliat juga nih kita lebarannya tuh tanggal berapa sih? Tanggal 10-11 ya. Oke cuti bersama sampai tanggal 15. Gajian itu masih tanggal berapa? Jadi kita masih ada, kita masih harus bertahan sampai gajian berikutnya loh gitu kan. Jadi jangan jor-joran nih gunain THR. Kita harus itu berapa dana yang kita butuhkan, dana yang akan terpakai. Dan ingat tadi yang saya bilang, timingnya. Timing kapan kita akan mengeluarkan uang, kapan kita akan dapat uang masuk lagi. Supaya apa, kita tuh gak sampai dalam kondisi tadi. Akhirnya ngutang atau pay later. Itu kan bahaya tuh Mbak. Mbak Meta, berarti THR itu sebenarnya dianggarkan buat apa aja. Dan gimana juga caranya kita ngontrol diri kita supaya lebaran ini jangan jor-joran deh. Meskipun setahun sekali. Kadangkan orang suka gitu ya Mbak ya. Yaudahlah setahun sekali jor-joran yaudahlah pake duit tabungan, pake duit apa yaudahlah biarin gitu. Iya, jadi apalagi sekarang ya. Kalau aku sih masih ngeliatnya kita masih post pandemic excitement gitu. Setelah ini kita bisa pergi kemana aja, kapan aja. Kita bisa bersilaturahmi sama siapa aja. Itu kan suatu kesenangan tersendiri gitu ya. Jadi artinya kita tuh sangat ingin memaksimalkan kondisi ini. Apalagi cuti bersamanya cukup panjang. Nah, jadi artinya kita supaya gak jor-joran gitu ya. Pertama, kita harus punya budget tadi. Kita benar-benar hitung. Kadang-kadang kita inginnya banyak. Tapi setelah kita hitung di atas kertas, oh ternyata mungkin sisanya gak terlalu banyak-banyak banget ya. Atau katakanlah, itu tadi ketika saya mudik, kebutuhan mudik tuh apa aja. Mudik travel cost-nya. Perlu gak sih sampai keluar biaya akomodasi atau tinggal di rumah keluarga gitu kan. Atau mungkin ketika kita mudik juga mungkin kita kan juga harus bantu doang pada saat acara lebarannya. Kita masak-masak segala macem, makanannya, bajunya gitu kan. Terus tadi salam tempelnya untuk bocil-bocil gitu kan. Terus ada apa lagi? Kalau udah di rumah keluarga kan gak mungkin. Gak ada entertainment juga kan. Sekali kita pergi ke apa namanya tempat hiburan lokal gitu kan. Jalan-jalan barang. Itu tuh harus kita budgetin gitu ya. Jadi artinya kita harus tahu seberapa sih mampunya jorjoran kita gitu kan. Nah jadi budget itu sangat membantu. Dan kedua, kita mungkin juga perlu manage cash ya. Artinya berapa sih jumlah cash yang kita pegang gitu kan. Terus artinya kalau misalnya enggak yaudah. Berarti saya mungkin sisikan uang yang kita akan pakai itu dalam sebagian cash. Mungkin sebagian ada dalam kabungan atau debit card. Atau mungkin kita mau punya e-money khusus yang oke ini buat senang-senang liburan saya. Jadi ketika katakanlah cash itu habis, kita lihat misalnya. Oh di rekening tinggal sekian, ya kurang juga. Jadi ya terpaksa mungkin ya kita rem lah. Artinya kita bisa cari hiburan yang lebih ini juga kan. Yang lebih hemat gitu ya. Mungkin hanya sekadar no bar, makan-makan di rumah, masak sendiri. It's okay gitu ya. Jadi artinya kita perlu mengontrol itu. Dan ingat tadi yang saya bilang. Kadang-kadang kita harus melihat juga selain budget yang sekarang. Kita juga harus melihat kebutuhan ke depan tadi. Kadang-kadang kita tahu bahwa ke depan masih ada pengeluaran A, B, C. Itu membuat kita juga jadi lebih hati-hati gitu ya. Karena kita sadar bahwa selepas sebaran pun kita masih punya tanggung jawab yang lain gitu ya. Dan kembali lagi ingat juga bahwa THR itu kan nggak diterima setiap bulan. Jadi ya kita harus memanfaatkan banget-banget untuk uang ini supaya bermanfaat. Dan manfaatnya bisa dirasakan bahkan sampai beberapa bulan ke depan gitu ya. Artinya mungkin kalau misalnya simpel deh kita mau beli baju lebaran. Baju lebaran ini masih oke nggak kalau saya pakai buat acara-acara berikutnya. Jadi nggak setelah pakai kita nggak pakai lagi. Atau mungkin baju ini sebenarnya bagus juga loh. Bisa saya pakai ke kantor sesekali pada hari Jumat misalnya. Nggak apa-apa. Jadi kita bisa mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat juga. Mungkin gitu Mbak Rhea. Jadi yang dipikirin nggak cuma lebaran aja. Tapi hari besok cuma dipikirin ya Mbak Meta. Betul, betul gitu. Mbak Meta terima kasih. Terima kasih Mbak Lya. Singapura menjadi negara Blue Zone 2.0 lantaran angka harapan hidupnya meningkat. Singapura masuk golongan negara paling sehat, bahagia, dan berumur panjang. Masuknya Singapura ke Blue Zone dibuktikan data harapan hidup 20 tahun terakhir. Rata-rata orang Singapura bisa hidup sampai usia 65 tahun. Kalau harapan hidup saat lahir, Singapura menduduki peringkat 1 di dunia, yaitu 84,9 tahun. Tak habis di situ, masyarakat Singapura juga menempati peringkat nomor 1 soal harapan hidup sehat dan rendahnya tingkat kematian akibat kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular atau PKV adalah kategori penyakit yang melibatkan jantung dan pembulu darah. PKV termasuk penyebab utama kematian global, menjadikannya tantangan serius dalam dunia kesehatan. Kekaisaran Jepang akhirnya membuat akun media sosial Instagram bernama adkunaicho underscore JP. Setelah debut di media sosial, keluarga Kekaisaran Jepang mengunggah 19 foto resmi pertama yang menunjukkan Kaisar Naruhito bersama Permaisuri. Pembuatan akun media sosial keluarga Kekaisaran Jepang ini diharapkan Naruhito bisa membawa tradisi dan budaya Kekaisaran lebih luas. Melansir AFP, media sosial juga diharapkan mampu memicu minat generasi muda terhadap Kekaisaran Jepang. Masyarakat Jepang pun menyambut baik kabar ini. Prince of Wales William mengungkap dirinya tidak akan membiarkan sang istri Kat Middleton sendiri menghadapi kanker yang dideritanya. Pernyataan ini dikeluarkan usai Kat Middleton muncul mengungkap perawatan awal kanker yang dijalaninya. Diberitakan William menjadi kekuatan utama Kat menjalani perawatan dan menghadapi masalah kesehatannya. William juga disebut selalu berada di sisi istrinya itu. Tak hanya William, orang tua Kat Middleton, Karol, dan Michael Middleton juga mendukung dan membantu putrinya. Salah satunya dengan turut mengantarkan cucunya ke sekolah dan tinggal di dekat Kate. What's Up Indonesia kita mulai dari Bromo. Buat para pelancong yang berencana menghabiskan waktu mengunjungi kawasan wisata Gunung Bromo, sepertinya harus gigit jari. Karena jelang lebaran 2024, kawasan wisata Gunung Bromo bakal ditutup. Penutupan dilakukan untuk membersihkan kawasan tersebut. Lewat akun Instagram akun Balai Besar TNBTS terungkap mereka harus membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan wisatawan sebelumnya. Balai juga mengungkap konservasi lingkungan membutuhkan waktu dan sangat sulit dijalankan. Diharapkan penutupan ini juga mampu menjaga ekosistem kawasan Bromo. Balai Besar TNBTS juga mengungkap, ke depannya sebelum dan sesudah masa liburan, kawasan wisata Gunung Bromo bakal ditutup untuk pembersihan dan perawatan lingkungan. Lanjut ke Jakarta. Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia kembali membantah terlibat dalam politisasi izin usaha pertambangan atau IUP. Sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengakui memang berwenang mencabut izin-izin usaha tidak produktif. Namun, dia menegaskan peraturan Presiden 70 soal penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk pemerataan investasi belum dilaksanakan. Itu disampaikan Bahlil saat rapat kerja di Komisi 6 Bidang Investasi DPR RI. Masih dari Jakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melaporkan lebih dari 180 ribu dari 4 ribuan jenis produk pangan tidak memenuhi ketentuan. PLT Kepala BPOM, Lusia Rizka Andalusia, meminta masyarakat untuk mewaspadai jenis-jenis makanan yang tanpa izin edar, kadaluarsa, dan rusak. Lusia juga meminta masyarakat mewaspadai produk impor berupa coklat olahan, bumbu, permen, sereo, makanan ringan, dan sebagainya. Dia mengungkap makanan-makanan itu banyak yang mengalami kerusakan dan kadaluarsa. Lusia merinci dari seluruh temuan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan itu, sebanyak 49 persen tanpa izin edar atau TIE, 31 persen lebih kadaluarsa, dan 19 persen lebih rusak. Kata dia, temuan tersebut adalah temuan yang dilakukan di 5 besar unit pelaksanaan teknis dari 76 UPT di seluruh Indonesia, yakni Balai Besar POM Pekan Baru Riau, Balai Besar di Aceh, BPOM Tarakan Kalimantan Utara, Balai Besar POM DKI Jakarta, dan BPOM Palopo Sulawesi Selatan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending setiap hari. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza pamit dulu ya. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.